Baik, saat ini kita sedang ada dalam kegiatan menyelisik lebih dalam ekosistem pesisir Kabupaten Sabu Raijua Part 4. Salam kenal dan salam hangat Putri dari Bali yang akan memandu ruang diskusi kita pada siang hari ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Luar biasa. Sebelumnya Putri penasaran sebagai awal kita berkenaan boleh dituliskan seberapa semangat teman-teman untuk mengikuti Zoom meeting kita pada kesempatan kali ini. Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Apakah teman-teman semangat untuk mengikuti diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, nampaknya semua sangat bersemangat sekali karena Putri lihat di sini dari total 70 peserta. Oke, luar biasa. Semangat-semangat. Iya, luar biasa. Terima kasih semangatnya semuanya. Sebelum itu kita akan intermesa sedikit bagaimana kegiatan talk deeper yang sudah tersenggara sebelumnya hingga part terakhir bagian Sabu Raijua yang kita ikuti saat ini. Nah, dari teman-teman semua ada yang setia dengan Sabu Raijua dengan ikut dari part satu hingga part terakhir kali ini? Semangatnya perlu saya ikuti. Luar biasa, teman-teman. Nah, sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Kormap CTI melalui Indonesia Climate Change Trust Fund mempercayakan Yayasan Terangi untuk mengimplementasikan program peningkatan kapasitas serta dukungan kepada kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS untuk melakukan pengawasan ekosistem pesisir di TNP Laut Sawu dan Raja Ampat. Nah, POKMASWAS sebagai garda terdepan untuk mengawasi kawasan pesisir memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian ekosistem land roof, lamun, terunggu karang, dan ekosistem terkait lainnya. Nah, Sabu Raijua sebagai kabupaten yang masuk ke dalam kawasan konservasi TNP Laut Sawu memiliki peran penting sebagai habitat bagi sitasian dan ekosistem pesisir tentu juga berperan penting sebagai habitat penunjang sitasian tersebut. Nah, teman-teman, data terkini terkait kondisi ekosistem pesisir perlu untuk kita tahu dan sangat penting untuk diketahui sebagai langkah awal dalam upaya pengelolaan dan pengawasan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, Yayasan Terangi telah merapakan survei geofisik ekosistem pesisir dan pada kesempatan kali ini bermaksud untuk menyebarkan informasi hasil analisis data survei tersebut sebagai upaya dalam mendukung pengawasan masyarakat khususnya di Kabupaten Sabu Raijua. Luar biasa! Saya jadi tertarik untuk berpunyuk ke Sabu Raijua ini. Nah, mungkin sebelum tahu ke sana, saya juga perlu untuk belajar dulu nih di sesi ini bersama teman-teman semua yang hadir di sini kurang lebih 87 orang. Luar biasa, semangatnya wadah diskusi ini sangat menarik sekali. Nah, untuk teman-teman, tidak lupa aku teringatkan akan ada door price total tiga orang di mana satu peserta yang aktif yang diambil dari sesi diskusi nanti dan dua orang yang beruntung lainnya akan diundi bersama di akhir sesi nanti. Teman-teman, putri ingatkan untuk bisa aktif nanti di sesi diskusi akan ada tiga topik menarik pada kesempatan kali ini. Nah, kesempatan teman-teman untuk mendapatkan door price juga cukup besar nih, teman-teman. Nah, tentunya door price ini akan menjadi bonus bagi teman-teman. Namun, yang utama itu adalah ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Luar biasa, itu adalah sedikit intermeso ya, teman-teman, dari putri. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dan pematik diskusi dari narasumber, kita akan bersapa dulu dengan tendangan yang sudah bersedia hadir untuk memberikan sambutannya pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Nah, untuk sambutan, putri akan sapa dulu untuk Bapak Safran, Safran Yusi, dari Ketua Yayasan Terangi. Selamat siang, Bapak. Apa sudah ada? Selamat siang, Kakak Putri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bagaimana kabarnya sekarang, Bapak? Alhamdulillah baik, Kakak. Alhamdulillah. Mungkin Pak Safran, saat ini akan putri berikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan saling sapa kepada teman-teman yang luar biasa hari ini semangatnya hadir 96 orang di sini. Baik, Bapak. Untuk waktu dan media, terima kasih banyak, Kakak Putri. Alhamdulillah kita sudah berhasil berkumpul di sini. Cukup banyak peserta yang hadir untuk diskusi top deeper yang sesi keempat. Nah, saat ini kita akan membahas ada aspek tumbuhan dan aspek wisata. Jadi agak berbeda yang sebelumnya fokus kepada hewan-hewan dan ekosistem yang ada di laut, khusus ya, spesifik seperti terumbu karang. Saat ini kita bersama dengan narasumber-narasumber akan mendiskusikan hal-hal-hal terkait dengan mangrove, lamun, dan kesesuaian wisata untuk di Kabupaten Sabu Raijuang. Nah, saat ini untuk pengembangan pariwisata di NTT, fokus utamanya terlalu banyak fokus hanya pada komodo. Sementara potensi-potensi lain itu belum banyak untuk direalisasikan. Nah, di sini ada tiga peneliti yang sudah berhasil memperlihatkan ke kita, yang akan memperlihatkan ke rekan-rekan sekalian, bahwa Sabu Raijuang juga memiliki potensi selain hanya sekedar perikanan saja. Tetapi juga ada mangrove, ada lamun, dan pariwisata untuk kesesuaian wisata. Nah, saat ini informasi yang seperti ini sebenarnya sangat jarang ya untuk didapatkan di Indonesia ya, apalagi untuk daerah yang agak-agak jauh dari perhatian baik publik maupun pemerintahan ya, seperti Kabupaten Sabu Raijuang yang berbatasan dengan Australia, jadi paling selatan ini. Nah, daerah ini memang unik ya, tidak hanya karena dia memiliki kawasan Taman Nasional Laut Sau, yang merupakan Taman Nasional Laut yang terbesar di Indonesia juga. Nah, tetapi juga dia memiliki area yang berbatasan langsung dengan samudera, sehingga ekosistemnya berbeda dengan area yang banyak dikelilingi oleh pulau-pulau, terutama pulau-pulau dari Sunda. Nah, ini dia membentuk ekosistem yang unik, sehingga salah satu yang bisa dikembangkan adalah pengembangan ekosistem-ekosistem unik ini baik dari mangrove, lamun, maupun dari kesesuaian wisatanya. Selama ini memang sudah banyak upaya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pengembangan wisata. Salah satunya yang paling banyak terlihat adalah mangrove ya, pengembangan wisata mangrove. Nah, di sana sebenarnya ada juga potensi wisatanya lain yang bisa mendukung sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Saburai Juwa. Nah, di sini ada tiga narasumber yang akan menyampaikan penelitiannya. Tidak perlu ragu untuk menanyakan hasil-hasil yang detailnya, apakah nanti rekan-rekan sebagai calon investor, investor wisata, atau tertarik menjadi wisatawan ke sana, atau juga mungkin sebagai peneliti yang akan meneliti lebih lanjut aspek-aspek terkait dengan ekosistem mangrove, lamun, dan kesesuaian wisata di sana. Nah, saya ucapkan lagi terima kasih program ini bisa terlaksana akibat dari kerjasama antara Bapenas, ICCTF, dan World Bank dengan yayasan terangi di dalam program Formap CTI yang paket lima. Diharapkan data dan informasi yang kami siapkan ini bisa dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan dan juga para pihak yang ingin mengembangkan kegiatan dan program yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Dari saya cukup sekian saja. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan semoga rekan-rekan menikmati dan bisa menelah lebih lanjut kekayaan dari Kabupaten Saburai Jua. Saya kembalikan ke Kakak Putri. Terima kasih banyak, Kakak, atas waktunya. Baik, terima kasih untuk Bapak Safran untuk sambutannya yang luar biasa dan menyempatkan hadir untuk bersama-bersama kita. Nah, Putri kutip sedikit nih apa yang disampaikan oleh Bapak Safran yaitu Saburai Jua ini memiliki banyak potensi wisata dengan ekosistem yang unik yang bisa teman-teman kenalkan. Luar biasa. Sebelum kita lanjut ke core atau acara inti, ada baiknya kita foto bersama dulu nih untuk teman-teman yang berkenan untuk on camera. Dipersilakan untuk on camera. Kita akan foto bersama dengan Bapak Safran dan teman-teman yang lain juga sebelum kita masuk ke acara inti. Putri juga ingin melihat nih bagaimana semangat di awal teman-teman untuk mengikuti sesi ini. Luar biasa untuk nanti akan dipandu Putri langsung untuk sesi foto bersamanya. Panitia nanti bisa minta tolong untuk dibantu. Oke. Baik. Di sini ada empat slide di layar saya. Mungkin nanti kita akan berfoto empat kali ya, teman-teman. Jadi nanti siapkan banyak gaya, tidak apa-apa. Oke, kita akan hitung. Saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa terlihat semangatnya hari ini dari kepancaran semangat muka teman-teman itu luar biasa. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan menuju ke sesi pemaparan materi yang akan dibagi ke dalam tiga sesi pemaparan dengan topik yang berbeda. Nah, bagi teman-teman nanti yang di tengah pemaparan sudah terlintas pertanyaan, bisa ditahan dulu atau dituliskan di kolom chat untuk nanti akan putri tampung dan bacakan dalam sesi Q&A di akhir pemaparan. Teman-teman, putri ingatkan kembali akan ada dollar price. Teman-teman yang aktif dalam sesi diskusi akan berkesempatan untuk mendapatkan dollar price tersebut. Jangan lupa teman-teman disimak materinya. Kemudian nanti teman-teman perlu tahu juga setelah ada paparan, itu nanti akan ditanggapi dan dibahas oleh yang saat ini sudah bergabung bersama kita ada Ibu Dr. Katerina Agusta Paulus selaku pembahas dan penangkap diskusi nanti. Mungkin putri sapa dulu, selamat siang Ibu. Selamat siang Kakak Putri. Luar biasa, terima kasih. Iya, salam sehat juga Ibu. Terima kasih sudah hadir Ibu dan secara luar biasa di diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, putri mungkin putri akan perkenalkan juga secara singkat. Ibu Katerina ini merupakan dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Pasca Sajana Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Nusa Cendana Kupang. teman-teman, beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman yang putri rangkung secara singkat sekali karena kalau dibacakan semuanya itu mungkin waktunya akan cukup banyak. Beliau ini memiliki banyak pengalaman di bidang akademik khususnya konferensi atau kurs di Asia, Afrika, dan Eropa dari rentang tahun 2014 sampai 2019. Luar biasa. Semoga nanti pematik dan pembahasan dari Ibu Katerina nanti juga akan bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja. Untuk sesi paparan yang pertama akan dibawakan oleh Kak Desna Bagus, Eskel yang akan membawakan topik terkait sebaran sampah di Terung Bukarang. Sebelum itu, putri akan kenalkan sedikit terkait dengan Kak Desna ini. Kak Desna ini merupakan lulusan dari IPB University fokus studinya itu di bidang Marine Science, Science, and Technology dan sudah cukup lama bekerja di Hayasan Terani. Nah, untuk Kak Desna, selamat siang. Halo Kak Putri, selamat siang. Halo Kak Desna, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Kak, hari ini? Untuk kabar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Apa sudah siap, Kak, untuk memaparkan materinya kepada teman-teman pada siang hari ini? Insya Allah, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan media, putri, persilahkan untuk Kak Desna. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Putri yang telah persilahkan saya. Mungkin sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Iya, silahkan, Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Desna. Sudah ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Oke, perkenalkan, nama saya Desna Bagus Fender. Jadi, di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Terangi yang berlokasi di Pulau Sabu dan Rejuwa. Tidak luput, kita ketahui juga bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan Cormac CTI World Bank melalui pendanaan IBA ICCC F BAPNAS. Pelaksanaan proyek ini terkait penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola kawasan perikanan di kawasan konservasi dan melakukan pengawasan berbasis masyarakat di Raja Ampat dan Laut Salu. Hal tersebut salah satu bagian dari pelaksanaan Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Reef Rangel Initiative atau bisa disingkat Cormac CTI yang dilakukan oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia atau Yayasan Terangi. Oke, jadi kesempatan kali ini Insya Allah saya akan membahas terkait penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Terangi yang berjudul Sebaran Sampah pada Ekosistem Pirmu Karang di Sabu, Rai Juwa. Baik, jadi pada presentasi kali ini saya akan membagi jadi empat bagian yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja agar tidak membuang waktu dan mempersingkat waktu. Jadi, dari judulnya saja sudah terlihat bahwa penelitian ini sangat berkaitan erat antara sampah yang berada di laut dan ekosistem Terumbu Karang di mana Terumbu Karang itu sendiri merupakan suatu ekosistem kompleks yang dibangun oleh hewan karang beserta biota-biota lainnya yang hidup di dasar air dan kolom air menurut Siener et al. 2019. Nah, teman-teman bisa melihat Terumbu Karang ini sangat monat dijumpai terutama di pantai-pantai tropis dan subtropis. Kemudian, di ekosistem Terumbu Karang ini terjadi, sekarang sering terjadi kerusakan. Nah, penyebabnya itu antara lain didominasi oleh faktor alam dan antropogenik. Nah, seperti apa sih faktor alamnya itu? Jadi, faktor-faktor alam yang mempengaruhi kerusakan ekosistem Terumbu Karang ini seperti pengaruh dari arus, belombang, suhu, salinitas, terjadinya kompetisi, serta terjadinya kredasi. Nah, sedangkan untuk faktor antropogenik ini disebabkan oleh kegiatan dari kita semua atau dari manusia, kegiatan-kegiatan yang tidak sustainable. Yang paling simpel adalah kita sering mengabaikan sampah di sekitar, terutama di pesisir untuk kasus di penelitian ini. Kemudian, sampah ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, karena sampah ini dapat menimbulkan dampak yang cukup luas. Nah, sampah ini dapat menjadi penyebab kerusakan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta biota-biota yang berasotiasi dengan ekosistem tersebut. Menurut SCBD dan STAP 2012, lebih dari 663 spesies jenis biota telah terkena dampak oleh sampah yang berada di lautan. sampah laut merupakan bahan padat yang berasal dari kegiatan atau proses yang disengaja atau tidak disengaja yang berakhir di lautan. Seperti itu. Nah, sampah-sampah laut ini dapat dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ini bisa dibagi berdasarkan karakteristiknya dan dibagi oleh Lipiat et al. pada tahun 2013. Penelitian tersebut membagi sampah ini menjadi lima karakteristik yaitu megadebris, makrodebris, mesodebris, mikrodebris, serta nanodebris. Nah, kita juga tahu dari SD bahwa sampah ini ada yang namanya organik dan anorganik. Nah, NOAA pada 2015 juga melakukan pendekatan terkait hal tersebut dan membagi sampah menjadi lima jenis yaitu plastik, logam, kaca, kayu, dan tekstil. Oke, langsung masuk ke bagian yang kedua yaitu metode. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sembaran sampah berdasarkan karakteristik ukuran dan tingkat pengurayan pada ekosistem termukara, dipolo sabu, dan dry jewel. Oke, penelitian ini juga dilakukan pada tanggal 19 hingga 21 Maret tahun 2021 di pulau Sabu dan Rejua. Penelitian ini dilakukan di 12 stasiun yang tersebar di kedua pulau tersebut. Kemudian, pengambilan sampel menggunakan metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode Beltranseq merujuk pada English et al tahun 1997, di mana ukuran transeq yang digunakan yaitu sebesar 100 x 5 meter dan dilakukan satu kali ulangan. Kemudian, data apa saja yang diambil? Jadi, data-data yang diambil pada pecan ini yaitu seperti jenis sampah, kemudian dimensi sampah tersebut, serta jumlahnya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengambilan data, sampel sampah yang terdata diambil jika memungkinkan, kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran serta bahan penyusunnya. Oke, masuk ke bagian ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat ada satu tabel di mana berisikan stasiun yaitu merupakan desa di Sabu dan Rejoa, di sini juga ada jenis sampah, dan kemudian ada dimensinya dengan satuan cm. Berdasarkan hasil penelitian ini, sampah laut yang terdapat pada 12 stasiun pengamatan ditemukan sampah laut di 4 stasiun yang terdiri dari 8 jenis sampah dengan dominasi yaitu sampah kategori plastik. Oke, di sini sudah terlihat ya, jadi di sini ada diagram Pai. Jadi, diagram Pai ini merupakan persentase sampah yang ditemukan berdasarkan karakteristik yang dikeluarkan oleh Lippiat et al. 2013. Jadi, bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian ini, sampah yang ditemukan paling sedikit yaitu dengan karakteristik megadebris dan mesodebris. Kemudian, sampah yang paling banyak ditemukan yaitu karakteristik sampah makrodebris. Oke, di sini juga sudah ada diagram Pai yang kedua. Jadi, diagram Pai yang kedua ini merupakan persentase dari sampah berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh NOAA. Nah, berdasarkan penelitian ini, sampah dengan kategori plastik dan kayu mendominasi sebaran sampah di stasiun pengamatan. Untuk kategori logam ditemukan paling sedikit sedangkan kategori tekstil dan kaca tidak ditemukan pada penelitian ini. Oke, Indonesia diketahui sebagai negara kedua terbesar penyemang sampah menurut Jambeck et all 2015. Kelompok sampah laut ini terdiri dari materi organik dan organik. Sampah laut di Sepulau Sabu dan Rijua ditemukan di impastasiun yaitu Desa Waduala yang merupakan zona perikanan berkelanjutan tradisional kemudian Desa Remedia yang merupakan zona perikanan berkelanjutan umum dan Desa Bodaya dan Moli yang merupakan zona pemanfaatan. Sampah-sampah yang ditemukan merupakan termasuk ke dalam jenis sampah yang organik yang ditemukan seperti bungkus bumbu mie instan pita karung kemudian ada juga kail kemudian senar pancing dan sampah-sampah tersebut termasuk ke dalam sampah yang sulit terurai. Dari sampah laut yang ditemukan dapat dilihat bahwa sampah laut paling banyak ditemukan di desa Bodai dengan sampah seperti akar pohon ranting kayu dan daun namun. Hal ini diduga karena stasiun pengamatan yang berada di desa Bodai tersebut berjarak 1051,52 meter dengan stasiun pengamatan ini terdapat tampak garam. Nah, ini diduga sampah-sampah ini berasal dari kegiatan manusia yang berada di tampak garam tersebut. Oke, kemudian sampah laut juga jika dalam jumlah banyak ini dapat menyebabkan berkurangi intensitas cahaya di dasar perairan. Nah, sehingga dapat mengurangi kadar oksigen yang ada di dalam laut dan mengganggu ekosistem perairan di F pada tahun 2017. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sampah ini sangat berkaitan erat dengan ekosistem terumbu karang dan kualitas perairan karena kualitas perairan dan ekosistem terumbu karang ini sangat berkaitan erat. Sampah laut yang berukuran besar seperti makrodebris dan megadebris ini berpotensi untuk merusak karang. Terutama untuk karang-karang dengan koloni yang lumayan kecil dan tipenya ini termasuk ke tipe yang bercabang. jadi menurut Balestros et al 2018 52% sampah yang ditemukan pada ekosistem terumbu karang ini dominan terdapat pada karang yang bercabang. Hal ini disebabkan karang dengan bentuk bercabang ini mudah terjerat sampah seperti sampah-sampah tali kemudian jaring dan lain-lain. Nah, jika kita membahas terkait sampah plastik di sini ada hal unik jadi bahwa kita semua tahu bahwa sampah plastik ini merupakan sampah yang terdiri polimer dan berbeda-beda setiap jenisnya. Ada yang sulit terurai bahkan ada juga yang tidak bisa terurai. Dari literatur yang saya baca sampah plastik ini bisa terurai dengan jangka waktu 100 hingga 500 tahun bahkan ada yang tidak bisa terurai. Nah, untuk sampah-sampah yang berada di ekosistem terumbu karang ini akan terjadi kompetisi dengan karang tersebut. Jadi, jika ada sampah di ekosistem terumbu karang dan sampah plastik tersebut merupakan sampah dengan rentan pengurahan yang cukup rendah ini akan terjadi okupasi oleh karang tersebut. Jadi, jika teman-teman melakukan penyelaman dan melihat adanya sampah di dalam konstruksi karang tersebut itu merupakan definisi karang mengokupasi sampah plastik. namun untuk sampah-sampah yang untuk sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai ini akan menyebabkan kematian pada karang tersebut. Nah, oke, masuk ke bagian yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan penelitian ini yaitu sampah laut di perairan Sabur Ejua ditemukan di infastasiun yaitu di Bodea, Waduala, Moliye, dan Tremidia. Sampah laut yang ditemukan terdapat dua karakteristik sampah yaitu megadebris dan makrodebris. Kemudian, sampah laut yang ditemukan seperti akar pohon, ranting kayu, daun lamun, dan kulit telur ayam, serta ada juga plastik bumbu mie instan, pita karung, kail, dan senar pancing. Sampah laut megadebris dan makrodebris ini berpotensi merusak ekosistem terumbu karang karena ukurannya yang cukup besar. Contohnya di penelitian ini yaitu akar pohon. Kemudian, karang akan berkompetisi dengan plastik di mana akan hidup atau mati tergantung jenis plastik itu sendiri. Oke, kemudian saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan kolaborasi survei sampah laut dengan survei sosial ekonomi terkait penanganan sampah pada daerah yang berpenghuni di sekitar stasiun pengamatan. Perlu dilakukan juga pengkajian lebih mendalam terkait sumber sampah itu sendiri. Oke, mungkin ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Kaputri. Baik, terima kasih Kak Desna paparan yang luar biasa. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi karena di sini sudah putih sudah ada yang bertanya. Tapi sebelum itu tahan dulu kita akan panggil Ibu Katerina untuk bisa membahas dan menanggapi secara singkat paparan yang sudah disampaikan oleh Kak Desna. Untuk Ibu waktu dan media Putri, persilahkan. Terima kasih Kak Putri. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Salve. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Terangi yang telah menyelenggara kegiatan di talk diper ini bersiri yang mendukung program dari Cormet CTI khusus bagi para narasumber kita yang hari ini saya mengucapkan terima kasih kajian yang dilakukan ini tentunya akan memberi kontribusi terhadap pengelolaan kawasan konservasi dalam hal ini Taman Nasuna Perairan Laosawo Jadi dari materi yang pertama saya melihat bahwa kajian ini memang sudah cukup lengkap terutama kita lihat ada 8 sampah yang ditemukan jenis sampah yang ditemukan namun dari tujuan penelitian tadi saya lihat baru mengetahui sebarang sampah berdasarkan karakteristik ukuran untuk pembahasan tingkat pengurayan daripada 8 jenis sampah itu yang telah ditemukan belum ada mungkin ini bisa dielaborasi lagi ya untuk rencana pengelolaan dan bisa dimasukkan ke kami juga sebelum saya sampaikan ke rencana sonasi Taman Nasuna Perairan Laosawo kami bersama BKKPN saya termasuk anggota POKJA daripada tim review FTC yang sudah bekerja dari bulan Januari 2020 ini pada saat ini kita sudah sampai pada tahap review di Kementerian jadi Bapak Ibu tradisional umum dan perbaatan nah sekarang ketiga sona itu sudah dilakukan terbatas dan sona lainnya itu sona pelabuh mohon maaf untuk Ibu Katerina nampaknya sinyalnya agak bermasalah nah pada stasiun pengamannya ada di halo iya halo Ibu tadi suaranya kurang jelas untuk di Putri agak putus-putus baik kayaknya Ibu Katerina lagi ada kendala sinyal teman-teman sebelum kita menyapa kembali Ibu Katerina putri ingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi atau absensi bisa mengisi yang sudah dikirimkan oleh Panitia di kolom chat baik ya mungkin Ibu Katerina kayaknya memang sinyalnya terkendala teman-teman mungkin bisa jika ada yang masih ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan menuliskan di kolom chat oke baik karena banyak sekali Putri lihat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya mungkin Putri sekarang akan langsung buka untuk sesi diskusi dan tanya-jawab Putri akan bacakan satu per satu mungkin untuk Kak Desna nanti bisa langsung menjawab yang pertama ada pertanyaan dari Kak Rahma Fitri pertanyaan untuk Mas Desna Bagus yang pertama bagaimana kehubungan antara perbedaan warna pada sampah plastik sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dampak terhadap kesehatan pada karang bercabang yang berfokus pada perubahan warna pada karang kemudian yang kedua itu warna plastik apa yang paling memberikan dampak negatif terhadap kesehatan karang pada koloni bercabang kemudian yang ketiga apakah terdapat hubungan antara jumlah sampah yang meningkat seiring dengan persentase penutupan hard and dead corals yang meningkat pula pada kedalaman 3 meter dan apakah pada kedalaman 10 meter juga terjadi peningkatan jumlah sampah nah dari kakaknya juga memberikan saran penggunaan sampel koloni karang dari bentuk pertumbuhan lainnya bisa menjadi inovasi riset selanjutnya dan juga jumlah sampel koloni karang yang digunakan dan waktu pengamatan yang lebih lama serta perlu dilakukan penelitian terkait recovery saat ditempel plastik pasca pemutihan untuk kak Desna bagaimana apa sudah dicermati karena lumayan pertanyaannya dari kak kak rahma iya betul mungkin saya coba jawab satu persatu kali ya terima jadi sambil mencermati dari pertanyaannya oke kalau dari pertanyaan yang pertama dari kak rahma yaitu bagaimana kehubungan antara perbedaan warna pada sampah plastik sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dampak terhadap kesehatan pada karang di cabang yang berfokus pada perubahan warna karang oke mungkin saya akan coba jawab pertanyaan yang pertama dari kak rahma jadi untuk perubahan warna jadi kan kita sebelumnya mohon maaf saya izin off cam tidak apa-apa iya kak tidak apa jika memang sinyalnya tidak memungkinkan supaya lancar nanti jawabnya oke bisa dilanjutkan kak oke atau saya coba on cam jadi untuk pertanyaan karahma yang pertama untuk perubahan warna ini mungkin kita ketahui bahwa perubahan warna ini akan seiring dengan lamanya sampah itu berada di lautan jadi warna akan memudar seiring semakin lamanya sampah tersebut di lautan itu yang terkait perubahan warna kemudian dampak terhadap kesehatan pada karang berjabang ini sebetulnya jadi adanya keterkaitan sampah dengan kesehatan karang ini dimana di saat sampah ini menutupi seperti itu jadi di saat sampah ini berada di atas karang nah berarti sampah ini menutupi karang tersebut dan menghambat bagi zozantella untuk melakukan fotosintesis nah sehingga dari kejadian tersebut akan berdampak pada kematian karang itu worst case-nya nah kemudian jika karang ini sedikit bisa melawan ini dia akan terkena penyakit nah beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh sampah terutama sampah plastik ini seperti skeletal eroding band kemudian wet syndrome kemudian ada black band disease kemudian ada growth anomaly growth band disease serta atramentus necrosis seperti itu itu untuk jawaban yang eh pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan kedua dari Karahma warna plastik apa yang paling memberikan dampak negatif terhadap kesehatan sekarang pada kelinian bercabang mungkin Karahma kalau menurut saya jadi sampah ini yang sangat berdampak ini bukan berdasarkan warna ya tapi berdasarkan si bahan plastik itu sendiri karena kita ketahui bahwa setiap warna ini kan yang bahaya ini adalah si zat kimianya jadi di berbagai warna pun memang sudah ada zat kimianya seperti itu jadi yang menurut saya yang bahaya ini bukan warna tapi si jenis plastik itu sendiri seperti apa kemudian untuk yang ketiga apakah terdapat hubungan antara jumlah sampah yang meningkat seiring dengan persentase penutupan hard dan dead coral yang meningkat pula pada kedalaman 3 meter dan apakah pada kedalaman 10 meter juga terjadi peningkatan jumlah sampah jadi kalau dilihat dari pola yang terjadi antara sampah di laut dan karang ini sangat berkaitan erat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya jadi jika kenaikan sampah ini terjadi maka penutupan karang pun akan menurun dan persentase dead coral pun meningkat seperti itu untuk sarannya penggunaan sampah koloni karang dari bentuk pertumbuhan lainnya bisa menjadi inovasi selanjutnya dan juga jumlah sampah koloni karang yang digunakan dalam lebih lama serta oke terima kasih sarannya dari Karahma mungkin memang betul ya ini karena sangat berkaitan perlu dikolaborasikan antara aspek dari sampah dan ekosistemnya itu terbuka itu sendiri mungkin itu Kak Putri yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kak Rahma baik terima kasih untuk Kak Desna semoga menjawab pertanyaan dari Kak Rahma nah disini banyak sekali pertanyaannya masuk ke Putri mungkin nanti Kak Desna akan menjawab satu persatu ya chat ya teman-teman karena memang kita terkendala waktu juga nah untuk selanjutnya karena tadi Putri lihat Ibu Katerina sudah hadir bersama kita kembali Putri akan sampai Ibu Katerina kembali halo Ibu selamat selamat mohon maaf nanti saya coba di-off kameranya ya baik Ibu mungkin untuk pembahasannya bisa dilanjutkan ya Ibu oke baik terima kasih jadi dari 12 stasiun pengamatan yang tadi ya saya lihat kan nosonasinya itu masih pakai permen yang lama nah sekarang kita sudah ada simplifikasi dari permen KP terbaru yaitu tahun 2020 nomor 31 jadi 4 stasiun yang tadi ditemukan adanya sampah dominasi jenis plastik dan kayu itu masih-masih 44% itu sudah termasuk dalam zona pemanfaatan terbatas untuk 0 sampai 1 mil dibuka untuk subsona pariwisata itu ada di desa Moliye nah untuk subsona perikanan budidaya desa Bodaye desa Raimedia dan desa Waduala nah di atas 1 milnya masuk ke dalam subsona perikanan tangkap ya jadi hal yang menarik untuk dibahas ternyata tidak ada sampah di daerah pelabuhan seperti pelabuhan biu di desa Loborai atau di Seba dan pelabuhan Raijua dan B yang ada di desa Ledeanu Pulau Raijua padahal biasanya kan aktivitas di pelabuhan cukup banyak nah ini saya kira peluang untuk dikaji lebih lanjut dan sebaliknya di desa Moliye ya yang termasuk subsona pariwisata kondisi eksistinya kan ada wisata pantai Lielena justru ditemukan kulit telur ayam dan sampah plastik dari kita kalunya ini merupakan sampah yang bukan dari wisata pantai yang biasanya masyarakat melakukan kegiatan rekreasi nah mungkin perlu dielaborasi lagi kajian atau asumsi lebih lanjut ya tadi kan sudah ada misalnya asumsinya ada pabrik garam terdekat tapi kita harus lihat dulu jenis sampahnya itu apakah benar dari plastik yang dihasilkan oleh pabrik garam tersebut ataukah bukan ya jadi untuk dominasi megadebris megadebris ya lebih dari 1 meter dan makrodebris yang 2,5 cm sampai 1 meter ini mungkin ini kan cukup besar yang bisa jadi masukan kepada pengelola ya tentang kegiatan pembersihan sampah laut secara berkala di ekosistem Bukaran jadi mungkin kalau kita lihat nanti pada tema wisata karangnya kalau memang sesuai di diving spot tersebut mungkin sambil wisata selam kita juga mengajak untuk kampanye membersihkan sampah nah yang terakhir data yang diberikan ini akan memberikan makna misalnya sebaran sampah kalau kemudian memberikan kognitif impact kepada masyarakat dengan biaya sosial yang ditimbulkan dari sambaran sampah tersebut dalam bahasa ilminya kita sebut loss of vision maka masyarakat akan lebih memaknai kerugian lebih besar dari manfaat nah membobot kerugian lebih besar dari pada bobot benefit nah data itu akan bermakna ketika kemudian menumbulkan deterrent effect kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan deterrent effect itu penting sehingga sampah berkurang dan timbul dari sifat loss of vision tersebut nah kalau dalam behavior ekonomik itu biasanya kita menggunakan social pressure artinya contohnya begini foto yang membuang sampah itu bisa kita pajang di pantai sehingga menimbulkan efek diseran tadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tanggapan terhadap pemakaran yang pertama saya kembalikan Pak Putri semoga tidak ini ya waktunya cukup terima kasih baik terima kasih Ibu Katerina mungkin singkat ya pembahasannya tapi memang singkat padat dan jelas juga nah untuk itu sebelum kita lanjut ke pemakaran yang selanjutnya untuk Kak Desna mungkin bisa ditangkapi kembali pembahasan dari Ibu Katerina singkat saja katanya Kak silahkan saya silahkan oke terima kasih Kak Putri baik Ibu Katerina salam kenal saya Desna untuk tanggapan dari Ibu Katerina sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak saran saran dari Ibu Katerina yang saya tulis di sini yang mungkin bisa bermanfaat untuk penelitian ke depannya kemudian saya juga mengakui bahwa terkait asumsi yang lebih lanjut ini sangat diperlukan asumsi yang lebih lanjut ini sangat diperlukan maka dari itu saya menyimpan hal tersebut di saran karena menurut saya akan lebih clear dan jelas clear atau jelas jika survei sampah ini dikolaborasikan dengan survei sosial ekonomi jadi tim sebaran sampah melakukan penyelaman mengamati sampah yang ada di Tosentrumu Karang sedangkan tim survei Sosek ini mewawancarai masyarakat sekitar bagaimana perilaku masyarakat untuk menanggapi terkait sampah di sekitar mungkin itu dari saya Pak Putri dan sekali lagi terima kasih Ibu Katerina baik terima kasih jadi dari tanggapan Kak Desna tadi akan menutup sesi pertama kita pada siang hari ini terima kasih untuk Kak Desna dan pembahasan dari Ibu Katerina selanjutnya teman-teman kita akan lanjutkan sesi kedua kita yaitu kita akan panggil dan sapa Kak Muhammad Harun yang akan membawakan topik mengenai kondisi ekosistem Mangglo nah sebelum itu Putri ingin menyampaikan sedikit atau sekilas latar belakang dari Kak Harun ini Kak Harun ini merupakan mahasiswa aktif di UN Sunan Ampel Surabaya dengan fokus studi di bidang Marine Science Fakultas Science dan Teknologi nah Kak Harun ini juga berpengalaman dalam bidang driving dan menjadi surveyor di Naomi oleh Yaya Santrani nah kita akan sapa langsung untuk Kak Harun selamat siang Kak Harun ya baik selamat siang Kak Putri gimana kabarnya Kak Harun ya Alhamdulillah baik selamat ya ya baik untuk Kak Harun saya persilakan waktu dan medianya untuk bisa menyampaikan materinya kemudian nanti akan ditanggapi oleh Ibu Katerina baik ini persilakan Kak baik terima kasih atas waktunya Kak Putri sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada semua semua peserta khususnya kepada rekan-rekan di Terangi kemudian Ibu Katerina selamat siang Ibu jadi saya langsung share screen ya Kak baik silahkan untuk Kak Harun baik Cik satu dua permisi Kak apa sudah terlihat share screennya untuk Diputri masih proses mungkin coba ditutup dulu kemudian diulang untuk share screen oke baik sebentar kok bisa share screennya iya maksudnya belum belum ini masih loading permisi Kak Putri apakah sudah terlihat yang sudah dikirimkan oleh Panitia kemudian teman-teman yang nanti ada pertanyaan teman-teman bisa tuliskan di kolom chat nanti kita akan nanti Putri akan bacakan langsung yang nantinya akan dijawab langsung oleh Kak Harun baik teman-teman nampaknya nampaknya Kak Harun ada terkendala sinyal sambil kita menunggu baik akan dibantu oleh Panitia langsung untuk share screennya mungkin Putri mau panggil Kak Harun dulu apakah sudah ada di room tadi Putri lihat Kak Harun keluar dari room baik untuk bisa dikirim ulang repasensinya saya akan kirimkan ulang sebentar Nah baik teman-teman yang tadi menanyakan untuk link presensi sudah dikirimkan oleh Panitia silakan teman-teman yang belum sempat mengisi presensi sambil menunggu Kak Harun untuk bergabung kembali bersama kita teman-teman bisa mengisi presensi terlebih dahulu dan Putri ingatkan di akhir nanti kita akan ada door price untuk dua orang yang beruntung akan nama-namanya akan diambil dari presensi yang sudah teman-teman isi maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi siapa tahu teman-teman nanti beruntung untuk mendapatkan door price dari Yayasan Teran luar biasa baik mungkin untuk saat ini apakah Kak Harun sudah sudah bisa bersama kita untuk join di room ini oke karena belum mungkin Putri akan lanjut untuk mempersingkat waktu ya teman-teman mungkin Kak Harunnya lagi dalam proses untuk mencari sinyal dan agar sinyalnya tetap stabil untuk nanti bisa memanfaatkan materinya kita akan lanjut ke sesi yang ketiga yaitu dari Kak Gianni nanti nanti setelah Kak Gianni kita akan ke Kak Harun untuk Kak Gianni apakah ada di room siap ada Kak siap teman-teman sebelum kita menyapa Kak Gianni Putri akan memberikan gambaran 8 belakang dari Kak Gianni Nah Kak Gianni ini nanti akan memberikan paparan atau materi terkait indeks kesesuaian wisata Nah Kak Gianni ini merupakan lulusan politeknis kelautan dan perikanan pengandaran program studi teknologi kelautan tahun 2021 Nah Kak Gianni ini berpengalaman dalam survei biofisik dan pengawasan berbasis masyarakat di Sabu Raijua dan Raja Ampat Luar biasa Selamat siang Kak Gianni Iya selamat siang Iya gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Pak sudah siap untuk memberikan materi ke teman-teman semuanya Siap Mungkin untuk Kak Gianni bisa dibesarkan lagi untuk volumenya atau didekatkan lagi ke audio karena di saya volume dari Kak Gianni agak kecil agar teman-teman bisa jelas untuk mendengar Siap baik Kak Iya Terima kasih Kak Gianni Mungkin waktu dan media putri persilakan untuk Kak Gianni Silahkan Izin share screen Kak Iya Mohon izin Kak apakah share screennya sudah terlihat Sudah Kak Gianni sudah aman Siap Baik terima kasih banyak atas wakilnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Gianni Eka Sakti disini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesesuaian wisata di Pulau Saburai Jual Nusa Tenggara Timur Nah sebelum lanjut ke materi perlu kalian ketahui program ini merupakan implementasi CoreMap CTI World Bank melalui pendanaan Hibah ICCTF Bapenas Nah pelaksanaan program ini yaitu tentang penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola kawasan perikanan di kawasan konservasi dan melakukan pengawasan berbasis masyarakat di Laut Sau sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan program CoreMap CTI oleh Yayasan Telumbu Karang Indonesia Langsung saja kita masuk ke materi disini saya membawakan materi indeks kesesuaian wisata Nah apa itu indeks kesesuaian wisata indeks kesesuaian wisata merupakan penilaian terhadap suatu kawasan mengenai tingkat kelayakan atau kesesuaian untuk dijadikan suatu objek wisata analisis kesesuaian wisata ini ditujukan agar menentukan sesuai atau tidaknya suatu area bagi pengembangan wisata hal ini didasari oleh mampu atau tidaknya area tersebut untuk menunjang kegiatan wisata Nah untuk pembahasan wisata ini saya ada tiga kategori wisata yang pertama yaitu wisata mangrove yang kedua yaitu wisata lamun dan yang ketiga yaitu wisata selam nah pada ketiga kategori wisata ini ada beberapa parameter kesesuaian yang dijadikan sebagai faktor penentu nah untuk yang pertama yaitu pada parameter kesesuaian pada kategori wisata mangrove ada empat parameter kesesuaian yang dijadikan faktor penentunya yang pertama yaitu tutupan kanopi yang kedua yaitu kerapatan yang ketiga yaitu jenis mangrove dan yang keempat yaitu objek biota yang selanjutnya yaitu parameter kesesuaian pada kategori wisata lamun pada kategori ini ada empat parameter juga sebagai faktor penentunya yang pertama yaitu tutupan lamun dan yang kedua yaitu jenis substrat yang ketiga kedalaman lamun yang keempat jenis lamun yang selanjutnya yaitu parameter kesesuaian wisata selam pada kategori ini ada tujuh parameter kesesuaian yang menjadi faktor penentunya yang pertama yaitu kecerahan yang kedua yaitu tutupan karang yang ketiga yaitu keanekaragaman jenis yang keempat jenis ikan karang yang kelima kecepatan arus yang keenam kedalaman dan yang ketujuh yaitu sampah yang selanjutnya yaitu metode pengambilan data pada kategori wisata mangrove pengambilan menggunakan aplikasi monmeg aplikasi monmeg ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan dan dibuat oleh lifty yang selanjutnya yaitu kategori wisata lamun metode pengambilan kategori wisata lamun ini yaitu menggunakan metode sea grass watch yang selanjutnya yaitu wisata selam pada kategori ini menggunakan metode underwater photo transect yang selanjutnya yaitu analisis indeks kesesuaian wisata metode yang saya gunakan untuk menentukan sesuai atau tidak suatu lokasi dijadikan tempat wisata yaitu dengan analisis IKW ini indeks kesesuaian wisata ini dapat dihitung dengan rumus NI dibagi Nmax dikali 100 NI itu merupakan nilai parameter ke I bisa dicari dengan cara bobot dikali skor kalau Nmax itu merupakan nilai maksimum dari suatu kategori wisata ada pun ketentuan penilaian yang menjadi acuan penilaiannya yaitu sebagai berikut yang pertama ada suatu lokasi dikatakan sesuai apabila hasil IKW 75-100% suatu lokasi dikatakan sesuai bersarat apabila hasil IKW 50-100% kurang dari 75% dan suatu lokasi dinyatakan tidak sesuai apabila kurang dari 50% nah metode ini saya mengacu pada Yulianda pada tahun 2007 yang selanjutnya yaitu metode untuk analisis IKW menggunakan metode bobot dan scoring nah ini merupakan tabel bobot dan scoring pada kategori mangrove untuk nilai maksimumnya pada kategori ini yaitu 48 yang selanjutnya yaitu metode bobot dan score pada kategori wisata lamun nah pada kategori wisata lamun ini memiliki nilai maksimum yaitu 30 dan yang selanjutnya yaitu metode bobot dan scoring pada kategori wisata selam pada kategori wisata selam ini memiliki nilai maksimum 63 nah ini merupakan peta potensi wisata di pulau Saburai Jua Nusa Tenggara Timur nah untuk simbol yang berwarna biru itu merupakan simbol untuk karang sesuai bersarat untuk warna kuning itu merupakan simbol lamun sesuai bersarat untuk simbol berwarna merah yaitu lamun sesuai untuk yang warna hijau itu merupakan simbol untuk mangrove sesuai bersarat dan untuk warna hijau tua itu merupakan simbol untuk mangrove sesuai Nah, saya mengambil satu lokasi pada tiap masing-masing lokasi, pada tiap masing-masing kategori. Di sini saya mengambil lokasi yang paling sesuai untuk wisata. Untuk kategori wisata mangrove ini, desa yang paling sesuai yaitu desa Tulaika. Dan untuk wisata lamun, lokasi yang paling sesuai yaitu lokasi desa Roborai. Dan untuk wisata selam, lokasi yang paling sesuai yaitu desa Mania pada stasiun pengamatan ke-2. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil dari penilaian pada kategori wisata mangrove. Pada kategori wisata mangrove ini, ada lima stasiun pengamatan. Dengan hasil ada satu lokasi pengamatan dinyatakan sesuai dan empat lainnya dinyatakan sesuai bersara. Nah, yang akan saya bahas yaitu lokasi di desa Tulaika. Karena desa tersebut lokasi yang memiliki hasil nilai IKW yang paling tinggi. Nah, di desa ini mengapa bisa paling sesuai? Karena jenis mangrove-nya itu yang paling banyak. Dan memiliki nilai tutupan kanopi yang cukup bagus. Kerapatan mangrove-nya juga cukup bagus. Dan wisata dan desa Tulaika ini sudah menjadi kawasan ekowisata mangrove. Nah, ini merupakan gambar dari tubuhnya yang ditetapkan oleh Kabupaten Saburai Jua. Yang selanjutnya yaitu hasil dari kategori wisata lamun. Nah, pada wisata lamun ini ada tiga lokasi pengamatan. Dengan hasil, dua lokasi pengamatan dinyatakan sesuai dan satu lokasi pengamatan dinyatakan sesuai bersara. Lokasi yang nilai IKW-nya paling tinggi yaitu di desa Loborai. Nah, mengapa demikian? Desa Loborai ini memiliki jenis lamun yang paling banyak. Ada tujuh jenis lamun dan dengan tutupan lamun yang cukup bagus juga. Ada substrat dasar yang cukup mendukung dengan kedalaman lamun yang memang cukup untuk wisata lamun. Bisa digunakan juga untuk snorkeling. Ini merupakan dokumentasi kegiatan di sana. Yang selanjutnya yaitu hasil penilaian pada kategori wisata selam. Pada kategori ini ada 12 stasiun pengamatan. Sembilan lokasi pengamatan dinyatakan sesuai bersarat dan tiga lokasi lainnya dinyatakan tidak sesuai. Pada kategori wisata selam ini, nilai yang paling tinggi IKW-nya merupakan desa Mania stasiun pengamatan kedua. Nah, pada desa Mania ini, tutupan komunitas karangnya itu sangat tinggi. Dengan hasil 58%. Dan jenis ikan karangnya pun yang cukup banyak. Dengan jumlah jenis ikan karangnya 59%. Dengan sampah tidak ditemukan sama sekali. Apakah dokumentasi kegiatannya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Giani atas paparannya. Dan hasil atau data yang sudah didapatkan di lapangan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Putri ingatkan untuk teman-teman boleh bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan kita diskusikan bersama. Sebelum kita masuk ke diskusi, Putri akan sapa dulu Ibu Katerina untuk memberikan pembahasan singkatnya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Katerina. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Kak Putri, Kak Giani, pemaparannya cukup menarik. Tapi dari tadi saya lihat, dari sisi metodologi dulu kita mulai. Nah, perhitungan indeksnya saya kira perlu dikoreksi dari sisi metodologi perhitungan indeks, karena metode normalisasinya tidak dilakukan dengan metode baku. Perhitungan indeks, tata cara perhitungannya, rumus yang digunakan itu tadi yang dipaparkan itu hanya menggunakan proposi atau rasio dikalikan dengan 100. Untuk menghitung indeks, harusnya dilakukan normalisasi data antara bad indikator dengan good indikator, baru dihitung indeksnya. Jadi yang tadi disajikan IKW-nya itu bukan rumus indeks, tapi proposional score. Dalam menentukan indeks, harus diperhatikan bad indikator seperti pencemaran, makin kecil makin bagus. Perusakan trombok karam, makin sedikit rusak, makin bagus, dan seterusnya. Kemudian baru dibalance dengan good indikatornya. Nah, setiap indikator kemudian dinormalisasi dengan berbagai metode normalisasi. Setahu saya ada tujuh metode normalisasi dan yang paling umum digunakan adalah maksimum-minimum, yakni indeksnya itu didapatkan dari nilai X, dikurangi nilai X-min, dibagi dengan X-max, dikurangi X-min. Contohnya seperti itu. Jadi untuk data saya kira perlu dikoreksi lagi indeksnya, karena di dalam kriterian itu kan satuannya ada yang berbeda-beda. Ada yang luasannya, hektare, kedalaman, belum lagi luasan kepadatan, dan indeks satuan lainnya. Itu dari sisi metodologi berikutnya untuk rencana pengelolaan Taman Nasional Perairan Lautsau itu dari peta potensi wisata bahari Kabupaten Saburajuka, Rajua, ada lima titik yang tersebar di Desa Meba, Desa Raya Media, dan Desa Menia, itu tidak termasuk dalam rencana pengelolaan sunasi TNP Lautsau. Titik lainnya, 13 titik pengamatan itu masuk ke dalam zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya dari RPC TNP Lautsau. Untuk titik pengamatan dengan karang, mengrof dan lamun sesuai bersarat, dan lamun yang sesuai, tentunya perlu dikelola bila ingin dijadikan peruntukan subsona pariwisata. Untuk zona pemanfaatan terbatas, subsona pariwisata, titik yang sesuai untuk peruntukan RPC TNP Lautsau adalah Desa Molie, dengan karang, dengan kesesuaiannya tadi sesuai bersarat. Untuk titik pengamatan lamun dengan kategori sesuai, ada pada Desa Bodai dan Laburai. Keduanya ini masuk peruntukan zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya. Desa Lorai itu masuk ke zona lainnya untuk zona pelabuhan. Jadi difungsikan untuk mengakomodasi pelabuhan existing, yaitu pelabuhan bio. Sedangkan Desa Bodai, Kuji Ratu itu paling terakhir, update-nya menurut pemanfaatan existing, itu diminta masyarakat saat konsultasi publik agar ditambahkan dalam zona pemanfaatan terbatas, yakni zona perikanan budidaya. Secara umum, kondisi existing di Kabupaten Saburai Jawa belum dikembangkan ke arah wisata air, yang ada hanya wisata pantai. Jadi saya kira hasil kajian dari KGNI ini memang basis data T0 yang kita perlu untuk monitoring secara berkala. Dan di dalam penentuan review RPZ Tentai Laut Sawa yang terbaru, ada penambahan tiga desa untuk subsona pariwisata. Yang pertama, Pantai Lede Uno di utara dari Pulau Raijuwa, karena ada potensi wisata Pantai Pasir Putih. Yang kedua itu ada Desa Lede Raga untuk pengembangan wisata Poru Hahu, yang merupakan wisata kolom air laut. Dan yang tiga, penambahan di Desa Rairobo untuk pengembangan geopark dengan menggunakan dana desa yang dikenal dengan Polo KDK. Jadi itu masukkan kalau untuk nantinya dalam rencana pengolahan TNP Losawo. Dan yang terakhir, saya kira data wisata bahari ini bisa dijadikan basis data nantinya untuk penentuan diving spot, tapi perlu dilihat lagi ya. Jangan sampai masuk ke dalam zona lainnya, zona pelabuhan tadi, atau perikanan budidaya. Jadi untuk perikanan budidaya di laut, saat ini hanya ada budidaya rumput laut. Dengan penambahan di Desa Bodaya Kujiratu, berdasarkan pengenfaatan eksistim. Jadi ini saja yang bisa saya berikan komentar untuk hasil kajian dari Kak Gianni. Terima kasih ya. Saya kembalikan, Kak Putri. Baik, terima kasih untuk Ibu Katerina. Tentu singkat padat, namun sangat jelas. Dan nantinya akan menjadi catatan juga untuk Kak Gianni. Nah Kak Gianni di sini Putri juga membaca di kolom cinta dasaran. Mungkin terkait dengan metodologi juga. IKW akan dari Bank, eh dari Kak Basuki. IKW akan lebih aplikatif jika ditambahkan DDK pedaya dukung kawasannya. Nah mungkin itu saran yang mungkin bisa menjadi catatan juga untuk Kak Gianni. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, karena sudah banyak sekali teman-teman yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Putri akan siapa kembali untuk Kak Gianni bisa memberikan tanggapan dari pembahasan Ibu Katerina. Silahkan, Kak. Saya mungkin untuk tanggapannya. Saya berterima kasih atas tanggapan, saran, dan masukannya dari Ibu Katerina. Akan saya perbaikin lagi buat ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Terima kasih Kak Gianni. Iya, mungkin karena banyak sekali pertanyaan Putri akan pilih yang belum berkesempatan di sesi pertama tadi. Dari Kak Mohamad. Dari Kak Mohamad. Mohon izin bertanya, Kak. Spot selam selalu menawarkan keindahan karang dan biota di bawah laut. Apakah di daerah tersebut ada karang atau biota yang mencirikan daerah tersebut sehingga dapat menjadi daya jual yang berkelanjutan? Mungkin Kak Gianni mau langsung dijawab pertanyaannya atau mau ditampung dulu? Dijawab langsung. Iya, Kak. Oke. Silahkan untuk Kak Gianni bisa dijawab langsung. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mohamad. Nah, mungkin untuk berjenis karangnya tersendiri itu tidak ada untuk yang mencirikan untuk berpotensi wisata. Nah, namun seperti yang tadi saya sudah lihatkan, untuk faktor penentunya itu faktor penentu wisata selam itu ditentukan oleh tujuh faktor. Dan di faktor ini itu tidak ada jenis jenis karangnya. Jadi, jenis karang itu bukan tidak dapat mencirikan dari daerah tersebut itu bisa menjadi suatu lokasi wisata. Mungkin bisa dilihat dari tutupan karangnya dan keanekaragaman jenisnya. Banyak atau tidaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Giani. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Mohamad tadi. Nah, untuk teman-teman, putri ingin dong mendengar supaya tidak putri, Kak Giani, dan Ibu Katerina saja yang berbicara langsung di sini. Mungkin teman-teman ada yang berkenan untuk bertanya langsung. dan bertanya langsung kepada Kak Giani terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Mungkin nanti putri akan melihat di partisipan. Jika tidak ada, putri akan bacakan saja dari kolom chat. Baik, nampaknya tidak ada. Mungkin dari satu pertanyaan. Oke, ada dari Kak. Kak Krisca. Baik, untuk Kak Krisca, putri sapa dulu. Selamat sore. Sudah, Raisan. Mungkin di-unmit. Selamat sore. Iya. Selamat sore juga. Baik. Silakan langsung saja ditanyakan pertanyaannya, Kak. Mungkin Kak Giani bisa langsung dicatat. Saya lihat dari peparan yang ada, itu mengenai metode bobot dan skor. Itu kalau diri itu belum kuat. Saya sama-sama bersen dengan Ibu Ketri. digunakan sama-sama. Dan saya punya teman teriak melihat di biota-biota karandang dan sebagainya. Jadi kalau untuk memperkuat metode, bukan saja metode yang bobot dan skor itu, walaupun dipakai standar yang ada, ini kan cuma parameter kuantitatifnya saja. Walaupun parameter kuantitatifnya, bagaimana mau memperkuat sabu itu sendiri. kalau kita punya parameter hanya sebatas kecil dari kuantitatifnya saja, itu tidak akan mendukung pengelolaan terjadi, apalagi pengelolaan tingkat nasional. Walaupun standar itu merupakan standar yang digunakan dari kuantitatif itu menggunakan berbagai macam yang dikembangkan dalam jurnal dan sebagainya. Tapi belum tentu kuat. Karena faktor X dari metode bobot dan skor itu banyak kendalanya. Mungkin itu saja yang saya bisa masukkan supaya mudah-mudahan sabu Rai Jua dalam proses pengelolaan ke depan itu implikasinya lebih baik. Karena saya tahu bahwa dari timur sampai barat, Rai Jua timur sampai Rai Jua barat, selatan, saya tahu semua. Dan di mana para wisatanya ada, saya tahu. saya meneliti di Sabu Rai Jua itu sekitar dari tahun 2003 sampai 2012. Itu mungkin kantor bupati baru pindah. Ini juga saya coba mendukung dan membuka pemikiran teman-teman yang meneliti sebatas kualitatifnya itu jangan beranggapan bahwa itu sudah kuat. nanti dalam membuat program ke depan nanti akan meneliti faktor-faktor X yang di luar kontrol dari parameter kuantitatif itu. Begitu saja Ibu Moderator dan saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Kak Krista atas sarannya untuk Kak ini mungkin bisa dicatat juga untuk Kak Gianni saran-sarannya. Nah, untuk mempersikap waktu karena waktu diskusi kita sudah habis untuk sesi kedua ini teman-teman yang belum berkesempatan untuk dijawab langsung oleh Kak Gianni pada kesempatan kali ini nanti Kak Gianni akan mencoba untuk menjawabnya via chat atau nanti kita akan tampung dulu untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas antusias teman-teman saran dan pertanyaannya untuk sesi dua kali ini. Kak Gianni terima kasih atas paparannya dan Ibu Katerina terima kasih untuk pembahasannya. Teman-teman tidak tidak terasa kita sudah di dua topik sudah kita bahas pada sore hari ini di waktu Indonesia Tengah dan Timur kita sudah masuk ke sore jadi teman-teman bisa break sepentar teman-teman bisa minum terlebih dahulu kemudian teman-teman bisa makan atau dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan sambil kita akan persiapan dulu nih untuk ke sesi yang ketiga. Nah sesi ketiga ini mungkin tadi kita sudah perkenalan ke Kak Harun ya. Putri akan sampaikan kembali untuk Kak Harun apa sudah bergabung di Zoom ini? Ya baik sudah luar biasa Kak tadi mungkin ada kendala sinyal ya sempat keluar mungkin mohon maaf kita karena mempersingkat waktu mungkin Kak Harun bisa menyampaikannya di akhir ini untuk yang ketiga di sesi yang ketiga teman-teman untuk sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai kondisi ekosistem mangrove yang akan dibawakan oleh Kak Harun untuk Kak Harun bagaimana sudah siap Kak? Insya Allah sudah siap baik untuk waktu dan media Putri persilahkan untuk Kak Harun ya baik terima kasih atas waktunya Kak Putri sebenarnya saya mau mengucapkan minta maaf karena tadi di sesi kedua sebetulnya terdapat kendala saat melakukan presentasi baik saya akan melanjutkan yang pertama selamat siang kepada semuanya Bapak Ibu yang hadir khususnya Ibu Katerina selamat sore Ibu jadi disini saya isin memperkenalkan diri saya Muhammad Harun akan menjelaskan bagaimana tentang kondisi ekosistem mangrove di Kabupaten Sabu Raijua jadi sebelumnya kegiatan ini merupakan implementasi dari Cormap CTI World Bank melalui pendanaan Hiba ICCTF Papanas jadi untuk pelaksanaan proyeknya yang tentang penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola kawasan perikanan di kawasan konservasi dan melakukan pengawasan berbasis masyarakat di Raja Ampat dan Laut Sawu sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan program dari Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Reef Rehabilitation Coral Reef Triangel Initiative atau biasa yang disingkat dengan CorMap CTI oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia atau Terangi Bisa di next beberapa manfaat baik secara ekologis fisik maupun ekonomi kemudian perlu dilaksanakan penilaian kondisi ekosistem mangrove dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi yang dalam hal ini maka nanti data dan hasil dari penelitian bisa dimanfaatkan langsung khususnya oleh masyarakat dan maswas yang ada di Kabupaten Saburai Jua sebagai basis data aktivitas pengawasan kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi ekosistem mangrove di Kabupaten Saburai Jua misalnya Tenggara Timur bisa di next nah ini untuk lokasi penelitian jadi perlu diketahui lokasi penelitiannya yaitu ada di 4 desa dengan di Mainia kemudian di Meba jadi di Meba ini ada 2 yang pertama di Meba di belakang pelabuhan Seba kemudian di wisata Mangrove Tulaika kemudian di Desa Lediana sama di Desa Waduala next nah ini untuk alur penelitian sekilas saja jadi yang pertama ada studi literatur yaitu penelitian sebelumnya sama data One Map Mangrove kemudian identifikasi lokasi bisa melalui wawancara sama pemetaan partisipatif kemudian pengambilan data dari pengambilan data terdapat 6 jenis data seperti yang sudah yang berada di PPT itu kemudian dari data tersebut dianalisis kemudian menghasilkan jenis barang lokasi Mangrove kemudian struktur komunitas tutupan kanopi tutupan sampah dan yang terakhir yaitu MHI atau Mangrove Field Index atau Indeks Kesehatan Mangrove next penentuan titik plot menggunakan purposive random sampling yaitu penentuan berdasarkan kerapatan dan keanekaragaman jenis jadi sebanyak 14 titik plot pengamatan di 5 lokasi untuk plotnya kami menggunakan 10x10 untuk pohon sampling dan seedling kemudian dari data yang diambil itu kami analisis menggunakan aplikasi MonMeng atau Monitoring Mangrove next bisa di next nah yang pertama dari hasil yang kami temukan di hasil yang kami temukan jenis mangrove di Kabupaten Saburai Juwa yang pertama yaitu ada Cerib Stagal jadi yang di atas itu pojok kiri atas ada jenis Cerib Stagal dengan nama lokalnya yaitu Ibikumian jadi mohon koreksinya agar mungkin di nama lokalnya saya kurang bisa menyampaikan dengan baik nah itu ada jiri-jiri mulai dari buah daun kemudian perakaran kemudian jenis yang kedua yaitu ada Lumnisera rakemosa dengan nama lokal api-api atau truntum kemudian ada Risopora api kulata dengan nama lokalnya bakau hitam kemudian Risopora mukronata nama lokalnya pun sama yaitu bakau hitam nah bagaimana cara kita membedakan antara Risopora mukronata sama Risopora api kulata jadi yang paling mudah terutama yaitu pada daunnya dulu jadi untuk daun Risopora api kulata itu tidak terdapat sedikit tonjolan ya di ujung daunnya kemudian yang di Risopora mukronata ini yang di foto pojok kanan bawah bagian tengah itu foto daunnya Risopora mukronata nah di ujung daunnya itu terdapat seperti tonjolan batang sedikit dari tangkai daunnya mungkin bisa di next nah selanjutnya yaitu ada tes spesia populnea kemudian soneratiakasiolaris kemudian silokarpus rumpi dan yang terakhir ada exocaria agalocca jadi total ada 8 jenis mangrove yang kita temukan di Kabupaten Saburai Jua next kak nah selanjutnya yaitu tentang sebaran ya sebaran jenis mangrove yang berada di Kabupaten Saburai Jua jadi terdapat 5 lokasi tadi nah untuk soneratiah ada beberapa yang menarik mungkin bisa di next kak nah untuk jenis Lumnisera Rakemosa ini memang jenis yang paling banyak ditemukan di 4 lokasi dari 5 lokasi jadi total Lumnisera Rakemosa ini ditemukan sebanyak 4 lokasi kemudian bisa di next kak bisa di next lagi bisa di next dulu nah kemudian ini ada jenis soneratiah kasiolaris risopora mikronata dan risopora apikulata yang memang hanya ditemukan di satu stasiun yaitu meba tepatnya di belakang pelabuhan sebar nah untuk gambaran lokasi terutama dari jenis sedimennya memang soneratiah kasiolaris dan beberapa jenis risopora itu dari jenis sedimennya itu memang mendukung dominan berlumpur jadi di meba yang di belakang pelabuhan seba itu memang jenis substratnya dominan berlumpur kemudian yang Lumnisera Rakemosa itu banyak ditemukan pada substrat pasir ataupun kerikil dan sedikit dominan pasir berlumpur ini bisa di next kak nah selanjutnya yaitu presentasi tutupan presentase tutupan kanopi jadi lima lokasi pengambilan data terdapat satu lokasi yang memiliki nilai presentase tutupan kanopi paling tinggi yaitu di Desa Mania dengan total 58% nah jadi dari total presentase jika keseluruhan secara keseluruhan kita jumlahkan dan kita ambil rata-rata maka ekosistem Anggruf Saburai Jua ini memiliki presentase tutupan dengan nilai 51% atau dalam kategori sedang menurut Kemen LH nomor 201 tahun 2004 bisa di next nah selanjutnya yaitu kerapatan untuk nilai kerapatan yang tertinggi yaitu ada di Desa Lidiana dengan nilai 2050 individu per hektare kemudian yang terendah yaitu ada di Desa Mania dengan nilai 467 individu per hektare jadi untuk kerapatan rata-rata mangrove di Kabupaten Saburai Jua ini termasuk dalam kategori sedang dengan nilai dengan nilai rata-rata yaitu 1029 individu per hektare jadi untuk menurut Kemen LH Pak Gumutu Kerapatan Hutan Mangrove yaitu termasuk dalam kategori sedang mungkin bisa di next ini kemudian untuk dominasi terlihat di sini nilai dominasi tertinggi yaitu ada di Desa Mania yaitu dengan total nilai 14.585 cm per areanya kemudian nilai terendah yaitu ada di Desa Lidiana dengan nilai total 14.975 7.2 mungkin bisa di next nah kemudian ini untuk ketinggian pohon jadi secara keseluruhan pada tiap desa itu kita kami rata-rata total ketinggian pohon maka menghasilkan nilai 5.6 di dua desa yaitu Meba yang di ekowisata Mangrove Tulaika sama desa Menia miliki nilai 5.6 ataupun dengan nilai rata-rata ketinggian pohon tertinggi next nah kemudian jumlah anakan atau seedling jadi total seedling yang terbanyak yaitu ada di Desa Menia dengan total 135 individu jadi maksudnya dari gambaran seedling ini di Desa Menia ini memiliki nilai regenerasi yang cukup bagus karena memang dilihat dari jumlah seedling per individu itu memang temukan paling tinggi bisa di next nah selanjutnya yaitu presentase tutupan sampah jadi dalam tiap plot itu 10x10 kita juga memberikan presentase tutupan sampah dengan presentase tutupan paling rendah yaitu ada di Desa Waduala dengan 0% jadi dalam plot itu kita tidak menemukan sampah sama sekali kemudian yang tertinggi ada di tiga desa yaitu Lediana Meba yang di ekowisata Mangrove Tulaika sama di Desa Menia dengan total 25% untuk tutupan sampahnya atau jumlah sampahnya bisa di next nah selanjutnya yakni untuk jumlah potongan pohon atau ranting yang kita temukan jadi di Desa Menia ini paling banyak ditemukan potongan ranting atau bekas penebangan pohon bakau atau pohon mangrove yaitu sebanyak 29 potongan jadi mungkin ada beberapa masyarakat sekitar yang memang memanfaatkan padang mangrove sebagai kehidupan sehari-hari terutama di Desa Menia ini memiliki nilai yang paling tinggi yakni 89 bisa di next masuk ke sesi yang terakhir yakni indeks kesehatan mangrove jadi dari beberapa parameter yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya untuk menentukan indeks kesehatan mangrove itu tadi perlu untuk menghitung beberapa data nah dari indeks kesehatan mangrove atau mangrove health index atau MHI dapat dilihat di mebah lokasi mebah 01 atau di mebah dekat pelabuhan seba itu memiliki nilai yang tertinggi yakni 59% dengan yang paling rendah yakni ada di Desa Waduala sama Lidiana dengan nilai 43% bisa di next kak nah ini untuk peta sebaran ya maksudnya maksud saya indeks kesehatan ekosistem mangrove di Kabupaten Saburai Jua jadi yang berwarna hijau itu memang dalam kondisi indeks kesehatannya itu baik kemudian yang kuning itu sedang jadi untuk yang baik itu memiliki nilai kesehatan mangrove atau tingkat ancamannya itu yang rendah kemudian yang sedang itu dengan tingkat kerusakan ataupun tingkat ancamannya pun sedang juga bisa di next nah ini kesimpulan jadi secara keseluruhan ekosistem mangrove Kabupaten Saburai Jua memiliki tingkat MHI tertinggi atau mangrove health index atau indeks kesehatan mangrove yaitu 59% di MEBA artinya di MEBA itu ekosistem mangrove dalam kondisi baik sedangkan nilai terendah di desa Waduala dan desa Lidiana artinya ekosistem mangrove dengan tingkat kerusakan yang sedang bisa di next kak nah ini beberapa dokumentasi saat pengambilan data bisa di next baik saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator terima Baik, terima kasih untuk Kekah Harun atas presentasinya. Selanjutnya, saya panggil kembali Ibu Katerina untuk memberikan masukan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh Kekah Harun. Untuk Ibu Katerina, waktu dan media saya perselahkan. Terima kasih. Kelihatannya keputrinya menghilang. Baik, menarik sekali bahwa sabu ini saya kira yang pertama terkait kajian yang sudah menilai ke arah kesehatan daripada ekosistem mangrove, khususnya di NTT. Jadi dari potensi... Ibu Katerina, target perlu saya sampaikan bahwa... Ya, suara saya masih terdengar ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya... Ini terdiri kurang lebih sembilan... Ibu maaf, suaranya putus-putus. ...famili yang terbagi dalam 15 spesies ya. Dua desa ya, ini desa Meba dan... Ibu maaf, sebelumnya suaranya putus-putus. Apakah bisa diulang? Ibu Katerina, apakah masih bersama kami? Ibu Katerina sekarang memasuki ruang bumi kembali. Untuk peserta diskusi, talk di saat ini, ada sekitar lebih dari 90 orang. Sambil menunggu Ibu Katerina masuk. Ibu Katerina, sudah? Ibu Katerina? Apa mendengar suara saya? Ya, sepertinya... Halo, ya. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Ibu, boleh diulang, Bu? Kita bertahan saja nih, sama kondisi seperti ini. Jadi, saya ulangi kembali terkait pengelolaan TNP Losau. Dua desa, yaitu Meba dan Minia, tidak termasuk kawasan konservasi TNP Losau. Desa Ledeana hanya sedikit yang mengarah ke arah barat, menuju Rai Dewa, yang masukkan kawasan konservasi. Dan desa Waduwala, ini termasuk desa di kawasan konservasi. Nah, desa Waduwala ini, dalam zona pemanfaatan terbatas dengan subsona perikanan budaya 0-1 mil. Dan di atas 1 milnya itu subsona untuk perikanan tangkap. Dengan nilai indeks 42-43 persen ini, kategori sedang harus dijelaskan makna dari nilai kategori sedang, dilihat dari parameter yang diukur, yang berpengaruh terhadap kesehatan mangrove. Kategori sedang ini sudah masuk kriteria penantuan daerah rehabilitasi atau kritis, misalnya begitu. Jadi harus ditambahkan pembahasannya. Dan dengan melihat kategori yang sudah disampaikan oleh Kak Harun ini, sebenarnya kita bisa menambah kebijakan pengelolaan mangrove yang ada di zona pengelolaan TNP Laut Saur. Jadi dari keimpulan tadi didapatkan dua nilai. Kategori terbaik, 59 persen itu di MEBA, dan yang terendah itu 43 di Waduwala dan Ledeana, dengan tingkat kerusakan sedang. Jadi nanti makna dari angka presentasi kesehatan mangrove ini, mohon maaf, kesehatan mangrove ini yang didapatkan harus dielaborasi lagi supaya dapat mendukung upaya pengelolaan ekosistem mangrove. Misalnya dari indikator tutupan sampah, baik MEBA maupun Ledeana sama-sama mendapatkan nilai 25 persen. Tentunya makna dari indeks kesehatan mangrove ini seperti apa? Apa memang ada pengaruh antropogenik atau penyebab lainnya? Misalnya ada fenomena alam, bencana, atau climate change. Jadi nanti ada peluang dan strategi pengelolaan yang dihasilkan dari rekomendasi penelitian. Nah, untuk itu, data dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan basis data sebagai tenor untuk aktivitas monitoring rutin dari POKMASWAS dan tidak menutup kemungkinan mungkin bersama dengan DKKPN, kemudian mitra seperti terangi melakukan monitoring rutin untuk ekosistem mangrove ini. Selama ini yang dilakukan oleh teman-teman di DKKPN baru terbatas di Terumbukaran dan Lamun yang punya basis data tahunan. Jadi mangrove ini salah satu peluang untuk dikaji secara bersama-sama. Dan bagi pengelola kawasan, Pemda, BKKPN, dan juga stakeholders lainnya yang terkait, hasil penelitian ini bisa menjadi rekomendasi dalam menentukan aksi-aksi pengelolaan di ekosistem mangrove Saburai Jua. Nah, kalau ekosistem mangrove di Saburai Jua ini ingin dijadikan target konservasi, maka minimal harus memiliki data series tahunan. Sehingga sebaiknya kegiatan monitoring mangrove ini dilakukan berkala dan minimal setahun sekali, plus memiliki data bentuk geospasial. Jadi hasil monitoringnya ini harus menggambarkan habitat dari target konservasi seperti spawning, nursery, and feeding ground. Kalau mau dijadikan penentu target konservasi khususnya untuk zona inti. Nah, tadi saya lihat bahwa Kaharun dan timnya sudah memakai aplikasi berbasis Android, Mount Meng. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang sangat membantu para surveyor. Jadi bisa meringkas proses surveyor yang cukup panjang, tidak perlu lagi menggunakan GPS, bawa kamera, alat, dan sebagainya, tetapi datanya itu bisa langsung dimasukkan di dalam spreadsheet ya di Excel. Nah, sebenarnya indeks kesehatan mangrove ini jika diintegrasikan dengan data spasial atau sentinel, nantinya ya, akan memberikan beberapa manfaat tambahan. Nah, khususnya bagi pengolahan seperti kriteria kerusakan, penentuan daerah kritis, rehabilitasi, ataupun sebagai early warning system dari kerusakan hutan mangrove. Saat ini peluang dalam pengembangan saya mengikuti update bahwa sudah ada asuransi terumbukaran di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan ada asuransi bagi ekosistem mangrove. Karena kita lihat kontribusi dari fisik, ekologis, dan ekonomis cukup tinggi. Salah satu contohnya, barang mangrove ini dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari data KMNLKH itu, kemampuan menyerap lima kali lebih banyak karbon per hektare, bahkan dapat menyerap 20 kali lebih banyak emisi CO2 dibanding hutan tropis tersekerja lainnya. Jadi ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kalau belum, sudah ada? Ya. Terima kasih, Ibu Katerina. Teman-teman, mohon maaf. Sebelumnya, biasa kalau kita mengadakan kebijakan online, itu sinyal adalah menjadi kunci utama. Tadi Putri Los Koneksi, namun sekarang sudah bisa bersapa kembali. Nah, teman-teman, tadi sudah ada pemaparan atau pembahasan dari Ibu Katerina. Mungkin Kak Harun, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ya teman-teman Kak Harun bisa menyampaikan tanggapannya dari pembahasan Ibu Katerina. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Katerina yang sudah memberikan tanggapan dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Bahwasannya saya mau bertanya sebentar, Ibu. Memang sebelumnya untuk di, khususnya Kabupaten Saburai Juwa, belum ada penelitian tentang mangrove atau bagaimana itu Ibu sebelumnya. Karena kemarin saya mau cari-cari referensi terkait mangrove yang berada di Kabupaten Sabu itu masih belum menemukan. Iya, memang belum. Makanya tadi saya bilang bahwa data hasil dari Kak Harun ini bisa dijadikan basis data tenor. Dan saya terima kasih bahwa ternyata sudah mengarah kepada, bukan saja hanya tutupan, tapi sudah mengarah ke indeks kesehatan dari mangrove. Jadi ini suatu capaian yang luar biasa. Artinya NTT sudah mampu memberikan kontribusi dalam data mengelola ekosistem mangrove, khususnya indeks kesehatan mangrove. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih yang mengucapkan atas seluruh sarannya. Mungkin nanti bisa kami perbaiki lagi, khususnya mungkin untuk yang penelitian tentang biomasa atau karbon itu tadi, sama yang penambahan data spasial. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Memang agak panjang Kak Harun itu prosesnya, tetapi kan kita sudah mulai duluan nih. Sudah ada kajian tentang indeks kesehatan, ini saja sudah termasuk maju sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau diperluas lagi, karena tadi dilihat dari peran daripada adaptasi mitigasi bencana, kita kan lihat di sini salah satu fundingnya ada ICCPF nih. Nah, pasti arahnya kan ke blue karbon nih nantinya. Nah, kalau kita bisa gambungkan dengan sentil tadi ya, dengan data geospasialnya bisa. Jadi kalau ekosistem mangrove di Pulau Saburaijua ini, Kabupaten Saburaijua ini akan dijadikan potensi target konservasi, maka harus ada basis data, kemudian tadi ya penjelasan habitatnya dan geospasialnya. Saya kembalikan. Baik, mungkin sudah cukup ya Kak Harun dan Ibu Kak Edina untuk pengaparan dan pembahasan, kemudian ditangkapi lagi oleh Kak Harun. Luar biasa untuk sesi terakhir kita. Teman-teman masih semangat, dan sekarang kita akan buka untuk sesi diskusi. Kak Harun, ini sudah ada dua teman kita yang sudah raise hand. Mungkin Kak Harun bisa siapkan catatannya untuk mencatat pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin Putri akan memulai dari Kak Doni dulu, Doni Besi. Putri akan sampai sebelumnya. Halo, Kak Doni. Halo, sore. Iya, selamat sore. Semoga sehat-sehat ya. Silakan Pak Doni bisa langsung memberikan pertanyaannya untuk Kak Harun. Oke, terima kasih Kak Putri. Selamat sore semua, terutama Ibu Kate, pembahasnya. Maaf tidak buka. Sore, Pak Doni. Iya, maaf. Sore, saya tidak buka kamera di sore-sore begini. Biasanya sinyal angin di Kupang kencang. Saya juga pengen berbagi. Kebetulan saya juga salah satu yang suka meneliti mangrove. Saya sendiri, Doni, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Ertawacana Kupang. Nah, tadi hasil pemelitian di Sabu sangat baik. Dan saya ingin berbagi dan sharing. Tadi saya dilihat itu, saya juga kebetulan pernah membimbing mahasiswa untuk meneliti struktur komunitas mangrove di Sabu. Saya lihat sebenarnya tadi di Ledeana itu kerapatannya sangat tinggi kan. Kalau ikut Permen Kepen itu kan dia di atas Rp1.500. Tapi permudaannya sangat rendah. Pertanyaan saya, apakah teman-teman ketika ada di lapangan itu karena spesies yang minim terjadi suksesies spesies atau karena sampling plotnya terlampau besar? 10x10 biasanya kan untuk anakan, untuk semai itu kan 5x5 dan semai 1x1. Nah, pertanyaan saya itu apakah karena sampling plotnya terlampau besar atau karena memang terjadi suksesi? Sehingga Ledeana dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi kok nilai untuk permudaannya sangat kecil. Lalu, saya belum lihat ya, berangkali belum dibahas. Karena ngomong struktur komunitas itu kan kita ngomong indeks nilai penting dari satu spesies tertentu. Ada beberapa spesies yang teman-teman temukan. Nah, kira-kira yang memberikan dampak pengaruh besar terhadap ekosistem mangrove di Saburo Ejiwa itu dari spesies apa saja. Tadi saya juga sharing soal Casio Laris itu. Casio Laris ditemukan, saya lihat tadi, di Substrat Berlumpur. Pengalaman saya, kebetulan saya juga banyak penelitian di NTT khusus mangrove. Biasanya Casio Laris maupun Alba, Soneratia itu, terutama di NTT sebenarnya dominan Alba, Soneratia Alba, dibanding Casio Laris yang merah itu. Cuman kalau teman-teman menemukan di Saburo ada Casio Laris dengan kondisi dominan lumpur, mungkin itu juga pengen sharing. Apakah dalam jumlah yang banyak atau sedikit? Karena apakah dia mengalami adaptasi? Karena biasanya Soneratia kan pengembangan penemotifor untuk akar napas itu banyakkan di daerah dengan substrat pasir. Nah, saya sih pengen share dengan teman-teman yang menemukan hasil kajian terbaru ini. Nah, tadi itu tentang spesies yang paling memberikan pengaruh sebagai hasil akhir dari struktur komunitas di Indek Nilai Penting itu apa sih? Mungkin belum sempat ditulis gitu. Atau saya sendiri yang kurang menyimak. Itu dulu untuk sementara Kak Putri dan Buket dan Kak. Silahkan saya balikin. Baik. Terima kasih untuk Kak Doni atas sarannya. Mungkin Kak Harun juga sudah mencatat ya semua sharing-sharing yang diberikan oleh Kak Doni. Nah, mungkin kita akan lanjut ya untuk selanjutnya karena kita akan utamakan yang rice hand dulu. Mungkin untuk Kak Putu Pratama, bisa Putri persilahkan untuk bertanya. Sebelumnya bagaimana kabarnya untuk Kak Putu? Halo Kak Putri, Kak Harun semuanya. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Kak. Bisa langsung saja untuk pertanyaannya bisa ditanyakan ke Kak Harunnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri, selaku moderator, telah memberikan saya kesempatan. Kemudian Kak Harun, saya sangat apresiasi terhadap pemaparannya. Sangat bagus sekali. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, Kak. Kepada Kak Harun, terkait dengan bagaimana sih upaya yang dapat diusulkan atau untuk meningkatkan pengelolaan ekowisata mangrove yang ada di Samudera Samurajua. Nah, kemudian kan terkait dengan permasalahan tadi, yaitu di mana di desa Mania tersebut kan ada masyarakat yang menebang mangrove sebagai salah satu mata pencarian. Nah, itu bagaimana sih solusinya yang diberikan? Nah, seperti yang kita kata bersahamkan, bahwa mangrove ini kan merupakan suatu tumbuhan yang sangat penting dan juga memiliki banyak sekali manfaat. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Puto untuk pertanyaannya. Jadi, untuk jawabannya mungkin akan langsung ditanggapi oleh Kak Harun ya. Untuk Kak Harun, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau izin menjawab dari pertanyaan yang dari Pak Doni Besi tadi ya, Kak. Oke, ya bisa langsung. Langsung saja menjawab untuk pertanyaan pertama mengenai jumlah anak kan. Jadi, memang benar yang dikatakan sama Pak Doni. Jadi, plot 10x10 itu tadi memang untuk secara keseluruhan, Pak. Untuk tri atau pohon, kemudian sapling, panjang atau sidling, ataupun semai. Kemudian yang poin kedua yaitu INP memang belum kami masukkan atau istilahnya belum kami sampaikan untuk presentasi saat ini. Kemudian untuk yang Sone Ratia Kasiolaris. Nah, jadi dari jenis-jenis yang kami temukan, saya temukan dantim itu memang jenis yang berada di dalam plot, Pak. Jadi, memang kondisinya saat itu ada yang berlumpur dan memang ada yang sedikit lumpur, tapi sedikit agak kering atau cenderung ke pasir seperti itu, Pak. Yang pasti waktu di Meba itu ya, Meba yang di belakang Pelabuhan Seba. Nah, itu. Itu mungkin, Pak, jawaban dari kami. Mungkin cukup bisa menjawab. Kemudian, saya mau menjawab dari Kak Budu. Pertanyaan pertama yaitu upaya usulan untuk meningkatkan ekowisata mangrove di Kabupaten Sabu Rejuwa. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Nah, jadi untuk upaya, sebenarnya ini pertanyaan memang berkaitan, pertanyaan selanjutnya ya, yang di Desa Mania itu, mengenai ada masyarakat yang memang banyak memanfaatkan ranting pohon untuk kehidupan sehari-hari ini. Solusinya bagaimana? Mungkin sekalian saya menjawab. Jadi, mungkin salah satunya yaitu memanfaatkan pokok maswas atau kelompok pengawas di sekitar Desa Mania atau di Kabupaten Sabu Rejuwa yang ada di situ, mungkin untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya untuk menjaga ekosistem mangrove. Tidak hanya pemanfaatan dari pohon, ya mungkin dari tata cara kehidupannya sehari-hari, yang mungkin di situ masih banyak ditemukan sampah, terutama sampah rumah tangga. Nah, mungkin dari pokok maswas ataupun LSM yang lain, mungkin dari BKKPN Kupang khususnya itu, mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tetap menjaga terutama untuk kelestarian ekosistem mangrove-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Terus, saya mau menambahkan sedikit yang di Desa Meba, itu kan ada wisata mangrove Tulaika. Nah, itu memang sangat luas sekali untuk ekowisata mangrove Tulaika. Nah, mungkin dari beberapa pengelola tadi, maksud saya dari beberapa pokok maswas, bisa mengembangkan apa yang sudah dijalankan khususnya di ekowisata mangrove Tulaika untuk bisa dijalankan di ekosistem mangrove yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Butuh. Baik, terima kasih, Kak Arun, atas jawabannya. Ya, ya. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Arun dan pertanyaannya. Dan sharingnya juga tadi. Dengan berakhirnya sesi ketiga ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian pemaparan materi kita dari sesi pertama, kedua, dan ketiga tidak terasa, teman-teman. Setelah ini kita akan ada pengumuman door price untuk satu orang yang sudah aktif, bertanya dan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu, dua orang lagi nanti yang beruntung, yang akan kami undi, akan diambil dari, namanya akan diambil dari absen. Teman-teman yang belum mengisi absen, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman door price, kita akan koto bersama dulu. Pak Putri, ingin melihat bagaimana wajah-wajah teman-teman setelah tiga sesi paparan dan pembahasan pada kesempatan kali ini, apakah masih semangat? Dan nanti juga kita akan ada bagi-bagi door price. Mungkin semua mukanya tegang ya. Siapa yang akan beruntung, kemudian siapa yang akan berkesempatan. Namun, tidak menutup kemungkinan, ilmu pasti akan kita dapatkan dalam sesi ini. Baik. Mungkin nanti untuk sesi foto bersama akan Putri pandu langsung, yang dibantu oleh kepanitian untuk screenshot. Baik. Teman-teman. Iya, luar biasa. Terima kasih. Putri akan hitung. Di sini, di layar Putri ada empat slide ya. Mungkin nanti akan empat kali kita tambah foto, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut. Luar biasa. Oke, Putri akan hitung. Mungkin teman-teman yang bisa memberikan reaksi juga boleh untuk tepuk tangan untuk ketiga materi kita yang sudah berkenan untuk memberikan paparannya. Kemudian, yang tidak kalah juga untuk pembahas kita pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Karina. Kita beli tepuk tangan via virtual, walaupun via virtual, tapi semangatnya Putri bisa merasakan. Oke. Kita langsung saja, teman-teman. Tunjukkan senyum ceria, teman-teman semua. Putri akan hitung. Satu, dua, tiga. Oke, kita lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, luar biasa. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Iya. Terima kasih, teman-teman, atas semangatnya yang luar biasa. Masih dari awal sampai akhir, itu masih 88 orang. Tentunya semangatnya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat siapakah pemenang gold prize dari peserta teraktif yang dari tadi sudah membersamai kita dalam sesi diskusi. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk share screen siapakah peserta yang teraktif? Siapa peserta terbaik menyelisik lebih dalam ekosistem pesisir? Saburai Jawa part 4 adalah? Bisa di next, Kak? Hoorai, selamat untuk Kak Putu Pratama Sandi Arta. Terima kasih untuk keaktifan dan antusias Kak Putu. Dan teman-teman yang lain juga putri yakin semua antusias sekali dari tadi pertanyaan yang masuk itu sangat banyak. Mungkin nanti panitia bisa menjawabnya via chat atau nanti akan dijawab melalui personal dan lain sebagainya. Karena semua pertanyaan itu pasti akan berdampak bagi data dan keberlanjutan penelitian yang dilakukan oleh ketiga nalasumber kita. Selamat untuk Kak Putu. Kemudian yang kita tunggu-tunggu sekarang, dari 87 peserta yang hadir, siapakah nanti yang akan beruntung? Dua orang peserta yang akan mendapatkan door pass. Kita akan saksikan bersama dan ini akan diundi langsung. Mungkin untuk panitia bisa dibantu. Ini mendegangkan ya teman-teman. Semua nama-nama ini seperti yang putri sudah katakan tadi, diambil dari absensi yang sudah teman-teman isi. Baik, untuk panitia kita mulai saja untuk pemenang pertama yang beruntung adalah... Bisa diputar? Jangan deg-degan ya teman-teman. Kenapa putri juga ikut deg-degan ya? Oke, selamat untuk Kak Lucia Marcelina Naiselo. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, untuk selanjutnya. Untuk pemenang yang kedua. Silahkan doa banyak-banyak teman-teman. Oke, silahkan untuk panitia dimulai. Mas, saya yang deg-degan juga nih ikut ya. Oke, selamat untuk yang beruntung kedua, yaitu atas nama Kak Adina Tiashana. Luar biasa. Seperti yang putri katakan tadi, door price ini adalah sebagai bonus buat teman-teman. Yang terpenting adalah ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin putri akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan putipan atau kesimpulan yang sudah putri coba tuliskan dari menyimak semua materi yang tadi sudah dipaparkan, yaitu data-data yang sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber, kemudian pembahasan yang sudah diberikan oleh Ibu Catherine yang sudah berkesempatan dan luar biasa hadir di tengah kita untuk bisa memberikan bahasannya. Data terkait itu, data terkait kondisi ekosistem pesisir sangat penting untuk diketahui sebagai langkah awal dalam upaya pengelolaan dan pengawasan oleh masyarakat. Terima kasih atas transfer semangatnya teman-teman, dan terima kasih atas semangat sorenya hari ini. Saya putri, selaku moderator, pamit undur diri, sampai jumpa kembali dalam ruang diskusi. Selanjutnya putri akan berikan ruang virtual ini, ruang diskusi ini kepada panitia untuk jayasan terangin. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bergabung dalam acara Talk Diver Part 4 menelisik lebih dalam ekosistem Saburai Jua. Kami sangat mengapresiasikan sekali kehadiran bapak-ibu sekalian di dalam forum diskusi virtual ini. Kegiatan Talk Diver ini masih ada, masih kami lanjutkan dengan lokasi penelitian setelah ini, dengan lokasi penelitian masih di Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya akan kami share nanti lagi, coming soon, biar penasaran gitu. Bapak-ibu sekalian, bagi yang pemenang tadi akan dihubungi oleh panitia, dan selanjutnya dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Harun! 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 Terima kasih. Halo Harun, salam Harun. Sari-sari, selamat hari Harun. Salam. Ijin ya, pamit. Ya, terima kasih, Bu Getir. Terima kasih, Bu Putri, dan terima kasih teman-teman yang sudah hadis. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semuanya. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.